Intro Ya, halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Iwo dalam program Market Review. Dan kali ini kita akan membahas salah satu isu menarik ya terkait dengan peta jalan dari pengembangan dan inovasi dari industri jamu di Indonesia. Dimana pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2023. Seperti apa nanti dampak yang akan dirasakan langsung bagi pelaku industri jamu di Indonesia? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2023 tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu. Belit baru ini berisikan aturan baru, kemudian peta jalan pengembangan, serta pemanfaatan jamu dalam negeri yang berlaku mulai 14 September 2023. Industri jamu di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan langkah presiden Jokowi Dodo yang telah menerbitkan peraturan presiden nomor 54 tahun 2023 tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu. Belit baru industri jamu nasional ini berisi aturan baru beserta peta jalan pengembangan dan pemanfaatan jamu dalam negeri yang akan dilakukan secara bertahap pada periode tahun 2023 hingga 2045 mendatang. Perpres jamu ini mulai berlaku pada 14 September 2023. Perpres jamu menyebutkan upaya pengembangan jamu dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu penguatan sistem produksi, penguatan pasar, peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi jamu terpadu, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian dan perlindungan sumber daya bahan baku, dan penguatan kelembagaan regulasi dan infrastruktur. Selain itu, Perpres juga mengamanatkan strategi penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai jamu melalui program penguatan dan pengembangan riset dan inovasi. Kemudian, percepatan hilirisasi hasil riset yang berupa pendampingan dan pemberian stimulus. Sementara itu, pelaku usaha jamu nasional yang tergabung dalam gabungan pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia atau GP jamu memberikan apresiasi positif langkah pemerintah dalam mendukung pengembangan industri jamu dalam negeri melalui Perpres nomor 54 tahun 2023. Kutu Umum DPP GP jamu Dwi Rani Pertiwizarman seperti dikutip media mengatakan, Perpres jamu diakini dapat efektif mendongkrak kinerja penjualan jamu yang kembali terperosok setelah sebelumnya naik daun kalau pandemi COVID-19 melanda di tanah air. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Baik, pemirsa untuk membahas tema menarik hari ini terkait dengan peta jalan pengembangan industri jamu nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dwi Rani Pertiwizarman. Beliau adalah Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia atau GP jamu. Selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi. Salam sehat dengan jamu. Salam sehat juga selalu juga dengan jamu. Ini menarik kalau kita bicara mengenai upaya pemerintah ya. Kali ini tadi sudah disampaikan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2023 yang baru saja diterbitkan ini. Apakah menjadi angin segar nih bagi industri jamu nasional? Bagus sekali. Ini luar biasa ya untuk industri jamu ya. Dengan adanya Perpres 54 tahun 2023 ini gitu ya. Banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan dan yang pasti adalah dengan Perpres ini. Banyak hal yang dirumuskan dan harus dilakukan sebagaimana yang diharapkan pasti oleh Presiden ya. Dengan adanya Perpres ini. Poin-poin harus apa yang dilakukan itu memang tidak bisa dilakukan sendiri. Harus bersinergi dengan banyak pihak. Jadi luar biasa buat kami ini sangat membahagiakan. Baik. Lantas bagaimana dengan kondisi terkini dari industri jamu nasional saat ini? Apakah dominasinya jamu modern atau yang tradisional sih sebenarnya? Memang setelah masa pandemi berakhir, peningkatan jamu itu pada saat pandemi itu kan produksinya luar biasa tinggi ya. Karena permukaan yang besar. Oke. Dan ketimbulan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nah kemudian industri berproduksi luar biasa banyak. Kemudian masyarakat juga akhirnya ikut produksi gitu kan. Namun setelah masa pandemi berakhir, nah memang kita agak turun ya industri itu. Karena teruslah banyak yang kena PHK, daya beli juga turun gitu. Sehingga sempat kita drop, tapi masa saat sekarang sudah mulai naik kembali untuk kembali ke masa sebelum pandemi. Nah dengan adanya perpres ini insya Allah bisa lebih baik gitu. Baik. Lantas bagaimana dengan minat masyarakat sendiri begitu? Apakah para pencinta jamu tradisional saat ini juga masih tinggi? Sementara kita tahu ada pergeseran era modern ini digitalisasi begitu. Apakah ikut penggerus demand ataupun permintaan jamu sendiri? Masyarakat yang menggunakan jamu tradisional yang masih tradisional tetap ada ya. Dan yang modern juga semakin berkembang gitu. Nah untuk supply dan demand itu memang saat ini memang masih cukup ya. Tapi kami ini, kita ini di Indonesia ini kan sebetulnya luar biasa dengan berbagai tumbuhan tanaman dan itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Lagi baik di lokal maupun di internasional. Baik. Memanfaatkan momentum dengan munculnya peraturan Presiden nomor 54 tahun 2023. Apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri jamu begitu khususnya? Jangan sampai kita kehilangan momentum ini Ibu Dwi. Jadi gini, perpres itu tercakup beberapa poin ya pada tahap satu dari tahun sekian-tahun sekian itu ya. Saat ini yang melakukan berbagai hal misalnya pada POM sebagai pengawas kementerian pertanian sebagai pembinaan terhadap petani dan kualitas tanaman, perindustrian, kementerian perindustrian membantu mengawasi dari segi industrinya, mesinnya, kompetensinya dari ahli-ahli mesinnya, kemenkes juga dari sisi pengobatan tradisionalnya dan bring dengan risetnya banyak lagi ya. Namun semua itu terpisah-pisah gitu ya. Seharusnya ada yang merangkum dari semua itu yang fokus. Ini kan enggak terpisah. Sehingga kalau ingin tercapai apa yang diharapkan dari PPRES 54 ini, kalau menurut saya, menurut GP jamu, harus ada satu lembaga atau mungkin kementerian khusus jamu gitu ya, yang fokus gitu, kalau enggak terpisah-pisah ini contoh misalnya, ketika bahan baku kita yang dari Kalimantan, tongkat ali, pasak bumi, orang lebih tahu bahan itu adalah punya tetangga kita, sehingga namanya tongkat ali. Siapa yang mengatur, membatasi pengiriman bahan baku keluar, tidak ada wilayah itu. Sehingga kita sendiri akhirnya beli dari luar bahan baku tersebut gitu. Padahal itu punya kita. Itu salah satu contoh. Maka saya berharap untuk supaya PPRES ini berlaku dan tercapai yang diharapkan. Kami ingin ada salah satu lembaga atau kementerian khusus untuk jamu. Oke. Kalau itu berhasil, salah satunya ini saya baru ucapkan di IDX Channel. Salah satunya pasti atas promosi IDX Channel. Baik, berarti memang kalau kita lihat ada hal mendasar yang perlu diperhatikan begitu ya Bu Dwi terkait dengan bagaimana ketersediaan bahan baku murni dari Indonesia yang harus terus dijaga sampai kapanpun bahwa ini tidak langsung diekspor ataupun dipindahkan ke luar negeri begitu. Sehingga menjadi mungkin dibudidayakan di sana, kemudian berkembang di sana dan diklaim menjadi salah satu milik orang lain. Nah, strategi apa saja yang perlu disiapkan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Dwi, kita akan cedah sebentar. Dan Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review Pemirsa. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa kriteria dari jamu berdasarkan purpose nomor lima per tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa poin begitu ataupun kriteria. Yang pertama, bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya, kemudian menggunakan sumber bahan baku. Dilakukan oleh peramu, pembuat, dan atau pengolah berdasarkan pembuktian, memiliki kasihat atau kegunaan, dan memenuhi persyaratan keamanan serta mutu. Dan berikutnya, strategi dari pengembangan jamu, ada penguatan sistem produksi, penguatan pasar, peningkatan pengetahuan tradisional masyarakat, dan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi jamu terpadu, penguatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kemudian pelestarian dan perlindungan sumber daya bahan baku, penguatan kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur. Ini strategi dari pengembangan jamu. Kemudian, dari sisi penguatan sistem produksi jamunya. Baik, yang pertama, penguatan sistem budidaya dan penanganan pasca panen. Penguatan sistem produksi yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu. Kemudian ketiga, pengembangan diversifikasi produk. Selanjutnya, kita akan lihat dari sisi sistem budidaya dan penanganan pasca panen. Yang pertama, pengembangan sumber bahan baku jamu. Pengembangan sentra budidaya bahan baku jamu. Kemudian pengembangan desa atau kampung jamu ramah lingkungan. Dan warisan budaya nusantara. Baik, kita akan langsung saja tanyakan beberapa hal menarik ini. Bersama dengan Ibu Dwi Rani Pertewi Zarman, Ketua Umum DPP KP Jamu. Baik, halo Ibu Dwi, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai tadi, ada beberapa tantangan utama bagaimana menjaga kemurnian dari bahan baku jamu tradisional ataupun buatan Indonesia sendiri. Ini perlu strategi seperti apa? Kalau tadi sudah disampaikan kriterianya ini bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya. Dan berarti memang ini turun-temurun begitu ya dari mungkin nenek moyang kita terkait dengan produksi jamu kita ini, Ibu Dwi. Jadi gini, apa yang sudah diharapkan di Perpres jamu itu, banyak hal tadi sudah disebutkan oleh Mas Rasutyo ya, poin-poinnya itu. Nah, siapa yang merangkum semua itu? Bidang-bidang tertentu, tadi sudah saya sebutkan, Badan POM hanya mengawasi Kementerian Pertanian dan lain sebagainya, itu terpisah-pisah. Ketika merangkum semua itu untuk target yang diinginkan, itu harus ada yang fokus. Sementara kita tahu kementerian-kementerian sebentar-sebentar ganti pejabat. Jadi kalau ganti pejabat lagi, belum tentu juga melanjutkan dengan cepat atau mulai lagi kadang dari awal. Makanya saya harap ada satu lembaga yang, itulah salah satu yang terpikirkan oleh kita untuk bagaimana itu tercapai. Baik, dan ini bagian dari strategi pengembangan jamu nih. Kalau kita lihat Perpres nomor 54 tahun 2023 itu, di mana poin tujuh penguatan kelembagaan, regulasi, dan juga infrastruktur. Berarti memang satu lembaga khusus perlu didirikan begitu, yang fokus benar-benar mengenai jamu, baik dari sisi produksinya, bahan baku. Betul, dari hulu ke hilir. Dan sejauh ini apa dan bagaimana sih kondisinya pergerakan dan mungkin aktivitas dari industri jamu dari hulu ke hilirnya nih? Bu Dwi. Selama ini kami kan mengikuti regulasi ya. Jadi kalau misalnya Taduan membuat peraturan seperti ini, setelah kita diskusikan dengan berbagai hal, kita ikuti. Kemenkes demikian. Kementerian punya program juga, kita ikuti seperti apa. Semua. Termasuk halal juga kan gitu kan. Akhirnya yang terjadi, terpisah-pisah terputus-putus gitu kan. Tapi tetap karena ini regulasi, jadi kita ikuti gitu. Walaupun dengan kondisi yang tidak mudah gitu kan. Sepertama kita juga harus menghadapi daya beli masyarakat yang turun gitu kan. Sementara sebetulnya kita ini, bahan baku kita ini luar biasa bagusnya yang diminati oleh banyak pihak luar. Makanya kayak seperti kemarin itu dibutuhkan jahe gajah banyak sekali. Ini siapa yang memantaukan, dimana tuh barang yang ada? Kementerian Pertanian. Kalau memang permintaan itu nyambung ke Kementerian Pertanian dengan cepat gitu. Kalau tidak, loss itu. Seperti itu. Maka memang harus ada yang merangkum semua itu. Dan sejauh ini... Tapi apapun kami tetap kerjakan, tetap lakukan gitu. Nah itu dia, koordinasi komunikasi yang dijalin GP Jamu lah sejauh ini untuk menjaga warisan budaya bangsa ini bagaimana? Menjaga kualitas. Kualitas, kemudian? Nah, untuk menjaga kualitas, kualitas pertama dari bahan baku. Contoh ya, untuk bikin standar bahan baku aja tidak mudah ya. Karena, contoh misalnya jahe. Jahe Lampung dengan jahe di Jawa Barat itu sudah pasti beda. Sedikit bergeser tanahnya itu sudah pasti beda. Dan sampai saat ini standar untuk seperti itu masih belum dapat ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait. Misalnya Kementerian Pertanian. Akhirnya kita selalu mendata bagaimana supaya kualitas jahe itu bagus. Tanah mana yang cocok untuk itu? Nah itu makanya peta-peta untuk bahan baku itu ada di mana aja tugas siapa Kementerian Pertanian. Sebelumnya Kementerian Pertanian kan lebih fokus ke hortikultura ya. Nah, kalau sekarang sudah Alhamdulillah dengan adanya Perpres ini saya sudah melihat perubahan bahwa sudah dibentuk tim yang memang terus melakukan inovasi dan perbaikan dari segi kualitas. Demikian juga yang lain. Badan POM sudah pasti melakukan standar kepada industri dengan kualitas produk jamu yang baik dan aman. Tentunya pasti untuk kepentingan konsumen. Tetapi kita masih punya kendala yaitu pemerintah belum bisa membantu kendala yang dihadapi industri jamu saat tidak dapat memenuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Nah, jadi kalau diharapkan Presiden tumbuhnya dan berkembangnya jumlah industri bertambah kalau terbentuk regulasi itu terang, target tidak akan tercapai khususnya bagi UMKM. Jadi saya perlu sampaikan bahwa kualitas jamu sekarang ini cukup luar biasa bagus ya karena ketatnya peraturan dari PEDAN POM. Nah, kendala seperti apa yang tadi perlu diselaraskan begitu sehingga nanti ada solusi bersama yang saling menguntungkan baik dari produsen, kemudian pelaku, dan juga mereka yang membudidaya dari bahan baku jamu ini? Sekarang ini kan target Presiden itu kan untuk UMKM ya UMKM apapun tapi terkait jamu adalah bagaimana jumlah bertambah seiring dengan masyarakat itu yang banyak kena VHK sehingga akhirnya mereka yang paling simpel karena orang butuh juga produk yang untuk menjaga kesehatan maka mereka banyak membuat jamu gitu kan namun dengan adanya regulasi yang cukup lumayan ketat gitu nah makanya problem adalah mereka tidak bisa melakukan pemenuhan regulasi itu makanya kami berharap pemerintah membantu untuk bagaimana tercapai itu jadi jangan misalnya tidak bisa tercapai sehingga tutup gitu harus tutup padahal sepertinya dibantu bagaimana supaya usaha ini berjalanan karena kalau tidak, tidak yang berjalan adalah usaha yang besar, industri yang jamu besar-besar saja yang kecil-kecilnya bisa lama-lama drop atau off gitu itu dia berarti memang harus ada kemitraan juga di sana dan dulu pernah ada program Taman Herbal itu apa kabar Ibu Dwi ini kondisinya dan saat ini? Taman Herbal berkembang ya makin banyak yang membuat Taman Herbal baik dari yang bukan usaha jamu maupun yang memang industri jamu juga ada beberapa kalau dicari di Googling pasti ada kebetulan juga sekarang Kementerian Parent Craft itu sedang konsep bagaimana wisata wellness ya wisata wellness itu sedang dikembangkan wilayah mana saja yang akan dipilih untuk diunggulkan sudah pasti di wisata wellness itu akan ada jamu yang di dalamnya gitu ya ada beberapa kota yang dipilih targetnya memang adalah turis wisata tapi juga untuk kesehatan gitu ya seperti itu dengan cara secara tradisional jadi kayak di spa ada massage ada lain sebagainya nah itu dan masuklah jamu juga di situ juga selain itu juga dikembangkan untuk Taman Herbalnya dimana ada wisata wellness yang dipilih itu pasti ada Taman Herbal oke itu dia ya membuat edukasi dan literasi terkait dengan jamu ya secara alamiah nah Bu Dwi kita tahu Perpres juga mengatur pendanaan nanti untuk pengembangan pemanfaatan jamu ini ada dana APBN APBD dan sumber lainnya begitu apakah ini akan menjadi gairah baru nih untuk kita melakukan riset di sektor jamu tahan dulu jawabannya kita akan jeda sementara dan pemirsa kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini baik Pormirsa semakin menarik pemerintahan kita bersama dengan Ibu Dwi Rani Pertiwizarman Ketua Umum DPP GP jamu ya terkait dengan Perpres nomor 54 tahun 2023 yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah yang bisa menyokong industri jamu nasional nah lantas bagaimana ini Bu Dwi dengan pendanaan ini menarik loh bahwa negara bisa ikut terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan jamu ini melalui dana APBN kemudian ada APBD dan sumber dana lainnya bagaimana Anda melihat apakah ini menjadi salah satu pencetus nanti gairah dari riset-riset yang dilakukan untuk industri jamu kita meningkatkan gairah riset sudah pasti itu ya tentu sudah pasti namun itu pun harus menjadikan peningkatan dan dapat membuat semakin berkembangan jamu khususnya jamu nasional dan juga untuk membuat jamu Indonesia beredar dan terkenal di mancanegara namun saya berharap kalaupun itu ada anggaran yang khusus untuk terkait jamu APBN, APBB dan lain sebagainya tidak untuk banyak seremoni deh kalau menurut saya gitu ya kecuali promosi ya jangan terlalu banyak seremoni tapi benar-benar dimanfaatkan untuk pertama pasti yang paling berat itu diregulasi ya kalau misalnya diharapkan UMKM jamu khususnya karena kan paling banyak UMKM jamu itu kan sekitar hampir 700 industri ya dan itu resmi terdaftar di badan POP mereka akan drop, akan off kalau misalnya tidak dibantu untuk bagaimana memenuhi regulasi dan itu butuh biaya yang besar jadi kalau menurut saya tidak perlu banyak seremoni tetapi maksimalkan dana itu bisa untuk bagaimana usaha-usaha jamu khususnya yang kecil-kecil ya karena yang besar itu kan sudah banyak dananya mungkin tidak perlu banyak dibantu kecuali promosi selain itu dibantu bagaimana mereka bisa memenuhi regulasi kami juga pasti inginnya minta dibantu untuk promosi baik di lokal maupun di internasional itu dia kehadiran purpose jamu ini menurut Anda juga apakah bisa mengakomodir keberadaan pembuat jamu tradisional yang skala kecil tadi UMKM kemudian bisa menengah kemudian mereka naik kelas lagi menjadi salah satu mungkin perusahaan besar jamu juga di Indonesia nantinya dengan kehadiran tadi penggunaan dana APBN yang dikelola tentunya oleh lembaga yang fokus dan kredibel dalam perjamuan di Indonesia ya saya yakin itu akan bisa kalau itu memang ada lembaga yang khusus menangani jamu dari hulu ke hilir gitu dikasih target lah dalam masa katakanlah berapa tahun harus tercapai katakanlah UMKM atau industri jamu bertambah promosi juga ada sehingga penjualan juga bertambah ekspor bertambah memang untuk penjualan bahan baku jamu ekspor itu luar biasa permintaan banyak dan lebih mudah karena tidak harus izin badan pembeda dengan produk jadi jadi saya yakin itu bisa membantu keperubahan menjadi lebih baik dan meningkatkan kegualan oke nah bicara mengenai pangsa pasarnya sendiri dalam negeri kemudian pangsa-pangsa ekspor begitu untuk produk jamu Indonesia bahan baku maupun produk jadinya begitu seperti apa Bu? jadi gini pasar-pangsa ekspor itu luar biasa untuk bahan baku jamu bahkan banyak permintaan dari berbagai negara yang belum bisa dipenuhi bukan karena bukan karena monat bahan baku tersebut tidak ada tetapi pemetaan adanya dimana yang punya bahan baku itu belum tertata dengan baik sementara ekspor sementara untuk ekspor produk jadi nah itu yang paling sulit karena regulasi di berbagai negara tujuan ekspor banyak memberatkan jamu Indonesia bisa masuk memang dipahami bahwa mereka juga protek produk supaya produk mereka saja yang bisa ada di negara gitu contoh satu tahun aja kita ajukan izin untuk masuk ke satu negara belum tentu lolos seperti itu pangsa-pasarnya kemana sih Bu kalau ekspor kita nih? kebanyakan kalau secara data yang ada sebetulnya jamu Indonesia sudah ada di 152 negara oh oke bahkan sampai negara terkecil sekalipun seperti negara apa namanya itu yang penduduknya cuma 100 ribu itu ada oke oke saya memang tidak selalu rutin tapi tapi pernah ada gitu baik baik nah next bagaimana dengan proyeksi dan harapan anda terkait dengan kinerja industri jamu nasional yang akan disokong nanti dengan perpres ini karena anda harapkan ini langsung segera terrealisasi tidak terlalu banyak seremoni disana sehingga benar-benar akan efektif dan efisien nih untuk meningkatkan kinerja industri jamu kita ya pokoknya kami ini GP jamu berharap ada lembaga yang fokus untuk menangani jamu secara utuh oke kalau ini sekarang terpisah-pisah kan di pom terpisah kementerian pertanian hanya urus tani dan lain sebagainya dan semua punya tugas masing-masing karena itu saya berharap sekali supaya tercapai perpres jamu ini pada masanya itu kan ada sampai tahun 2000 berapa tiga sampai dengan 2045 Bu nanti kalau kita lihat tahap kelimanya sampai tahun 2045 kita juga kan harus regenerasi ya regenerasi kemampuan kita teknologi kita jamu dan turun-temurun jangan salah kami itu sudah mengajukan jamu ke UNESCO insya Allah kita di Desember nanti akan dikubuhkan di Botswana Afrika untuk sampai ke sana bisa lolos itu bukan hal yang mudah kita perlu untuk mengirim jamu untuk dikubuhkan di UNESCO diteliti, diperiksa dan lain sebagainya karena itu memang warisan budaya leluhur kita yang kita harus lestarikan seperti itu baik itu dia tantangan yang sudah dilalui cukup banyak semoga ini menjadi solusi bersama bagi pelaku industri jamu baik yang kecil, menengah hingga besar sehingga bisa bersama-sama ya untuk menjaga produksi jamu warisan budaya bangsa Indonesia ini tetap lestari hingga masa yang akan datang baik Ibu Dwi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali salam sehat melalui jamu salam sehat dengan jamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati